Kantor Pusat Abu Turs and Travel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu Dini Hari tadi dibobol dan dijarah oleh warga. Sebelumnya para jamaah Abu Turs dibuat kecewa karena penundaan pembacaan tuntutan akibat berkas yang belum lengkap. Setelah sebelumnya membuat kecewa para jamaah Abu Turs dengan penundaan pembacaan tuntutan kasus penipuan dan pengelapan uang jamaah PT Abu Turs, Sabtu Dini Hari, Kantor Pusat PT Abu Turs di Jalan Kakatua Mamajang, Makassar dibobol dan dijarah warga. Aparut kepolisian gabungan Resmopolda Sulsel dan Jatan Rasporestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi langsung menggerebek sejumlah rumah tak jauh dari kantor Abu Turs. Dari pemeriksaan ini, polisi mengamankan delapan orang warga yang diduga melakukan aksi pembobolan dan penjarahan. Empat orang yang diamankan diantaranya wanita. Aparut kepolisian juga mengita sejumlah barang elektronik dan kebutuhan sehari-hari hasil jarahan berupa kulkas, komputer, rak piring, dan beberapa box plastik dan kabel-kabel tembaga. Belum diketahui motif pembobolan disertai penjarahan ini. Sidang pembacaan tuntutan Hamza Mamba, bos perusahaan Tur dan Travel Haji Umroh, yang diduga melakukan penipuan senilai 1,6 triliun rupiah ini sebelumnya dibatalkan dua kali karena tuntutan yang belum lengkap. Sidang pembacaan tuntutan rencananya akan digelar hari Senin 21 Januari mendatang. Reinhardt Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan